selamat datang fenomenal sekali ini game banyak yang bilang game ini itu jelek tapi di sisi lain yang sudah beli dan sudah mainin langsung ini game mereka berkata kalau game ini bagus banget game ini keren banget game ini wow banget rata-rata yang bilang ini game jelek karena mereka gak mainin langsung mereka cuma nonton youtube langsung menyimpulkan kalau game ini itu jelek kan tolol gitu loh bre dan saya sebagai konsumen otomatis saya lebih percaya yang sudah beli dan sudah mainin langsung daripada yang cuma nonton youtube langsung bilang kalau ini game jelek game apa itu bre yaitu Assassin's Creed bentar gak keliatan Assassin's Creed Odyssey boom gak cuma menurut orang-orang yang sudah mainin aja bre tapi saya lihat di google pak ya menurut review 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 gamer-gamer terkenal itu bre game ini pak ya itu juga recommended banget bre skornya itu pada positif semua gitu loh pak swear keren ini pak bahkan saya punya temen dia penggemar seri Assassin's Creed temen dari grup PlayStation 4 bahkan dia berkata berani bilang kalau ini game adalah seri terbaik dari Assassin's Creed gila gak itu seri terbaik dari Assassin's Creed ketika dia mainin game ini dia itu berkata feelnya perasaan ketika mainin game ini itu serasa main Assassin's Creed Black Flag salah satu Assassin's Creed terbaik dan Assassin's Creed Origin jadi perpaduan Assassin's Creed Black Flag dan Assassin's Creed Origins dijadikan menjadi satu menjadi Assassin's Creed Odyssey gini loh bre saya pernah bikin wall trucknya Assassin's Creed Origin pak ya sampai tamat bisa ditonton nih promosi pak pak oke jadi langsung gak usah banyak bacot lagi dem langsung kita unboxing aja Assassin's Creed Odyssey ini bre ini dia gamenya bre yaitu Assassin's Creed Odyssey saya beli yang Omega Edition pak ya ini dibaliknya itu langsung ada DLC nya pak langsung ada kode yaitu Assassin's Creed Odyssey Additional Mission The Blind King dan ini kode pak ya nah ini kode bre gak saya tunjukin bre oke langsung kita buka aja pak bentar kita buka dulu plastiknya bre ini yang Omega Omega Edition kayak gini tuh emang bukanya agak ribet pak pak bentar kita buka dulu bre sampretos gitu loh nah terus pakai alat bantu emang oke ini DLC nya tadi pak ya kita sembunyiin dulu pak ya DLC nya pak ya nah kita simak dulu isi dalam boknya ini ada apa saja sih nah bentar kita perawanin dulu pak kita perawanin dulu pak nah boknya ini keren banget sih bre suar deh berbeda dengan bok bok yang lain pak emang yang Ubisoft itu kalau bikin edisi yang di atasnya itu emang keren banget sih oke kita buka pak dalamnya pak ada apa saja tuh nah untuk gamenya ini gamenya pak kita belakangan aja oh nah udah kosong pak ya udah kosong boknya kita singkirkan dulu udah kosong dan yang pertama kita buka yang ini dulu pak Artbook Assassin's Creed Odyssey si apa saja sih nah kayak gambar-gambar gitu bre Artbook lah ini pak Artbook itu apa pak ya nah ini bre jadi di game kali ini tuh kita bisa memainkan dua karakter pak ya memilih karakter gitu lah maksudnya bre salah satu dari dua orang ini yaitu ada si Alexios dan yang cewek ini namanya Cassandra bre otomatis saya pake Cassandra dong masa cowok mainin cowok cowok kan mainin cewek oh ini ada peta-petanya bre asik banget sih kita dapet ginian nah ini loh bre makanya banyak yang bilang ini feelnya itu seperti Assassin's Creed Black Flag emang banyak adegan kapal-kapalnya gini bre nah Assassin's Creed Black Flag itu salah satu Assassin's Creed yang terbaik pak menurut orang-orang sih nah ini Artbook bre oke kita singkirkan Artbooknya lanjutnya kita dapet ini pak ini kita lihat ini belakangnya ya kayak map gitu lah bre kita buka aja langsung nah apa ya isinya ya wess lihat bre bisa dibikin post kebalik pak nah ini mapnya pak nah asik gak bre wow gede loh bre ini map map di dalam game pak ini kan game-nya ini bersetting di Yunani kuno eh Yunani atau apa ya ya pokoknya itulah yang dewa-dewa Zeus dewa dewa-dewa itu semacamnya itu loh pak nah kalau di Assassin's Creed Assassin's Creed Origin dulu kan di Mesir bre sekarang itu di apa ya Yunani atau apa ini ya itulah pokoknya ini mapnya bre dan ini posternya bre bisa dipajang ini pak nah keren banget sih suar deh mapnya ini lebar banget loh bre gede gitu loh pak oke kita singkirkan dulu bre nah sekarang kita fokus ke game-nya pak ya mapnya kita buang dulu pak fokus ke game-nya saya beli yang Omega Edition bre Assassin's Creed Odyssey Omega Edition kita lihat dalamnya nanti ada apa aja pak ya dan ini seperti biasa saya tunjukkan masih segel pak ya masih perawan ada logo PlayStation yang mengitari gamenya menunjukkan kalau ini masih perawan pak untuk required-nya 50 GB or more bre jadi harus menyisakan 50 GB gitu bre single player pak ya ini bukan game online bre tapi game offline pak fokus ke story-nya gamenya ini bre langsung kita perawanin aja dulu bre kita buka lagi pak nah perawanin lagi dong kuih bre kita buka plastiknya pak nah ntar kalau game baru seperti biasa itu pasti ada kode-kodenya pak di balik box-nya ini pasti ada kodenya jadi kita buka dulu pak ya ini dia bre sudah saya buka pak nah saya sekarang mau nunjukin ke kalian isi di dalam box-nya ini bre tentu saja ada gamenya pak ya ini dia disk-nya pak Blu-ray disk-nya pak saya tuh gak suka game digital bre sukanya game fisik gini ya karena emang bisa disentuh-sentuh gini pak bisa disentuh-sentuh bapak nah alay anjir kita dapet gamenya bre gamenya sih polos gini bre ya gak ada gambar-gambarnya cuma tulisan Assassin's Creed Odyssey aja untuk kodenya nah bentar-bentar bre bentar bre kita dapet ini bre manual book atau apalah isinya lah pokoknya lah nah Assassin's Creed Odyssey semacam manual book dan kita juga dapet kode dari Omega Edition ini bre bentar saya tutupin dulu kodenya pak nah anjir keliatan dikit dong kodenya dong siyalah kita dapet Omega Pack digital content pak Assassin's Creed Odyssey yaitu Chronos Pack dan Temporary Boost ini kostumnya keren banget sih suara deh kostumnya itu bener-bener Separtan banget gitu loh pak Separta banget dan ada kudanya juga ini dan kita dapet Temporary Boost sudah kodenya saya tutupin lagi bre oke bre bentar kita balik dulu kita balikin semuanya dulu di booknya pak jadi untuk yang Omega Edition ini bre saya kasih tau kita dapet gamenya pak ya gamenya dan kodenya tadi kita juga dapet art booknya nah keren banget sih dan kita juga dapet map tadi pak yang saya buang tadi pak anjir ini penting loh buat buat itu dong buat tapi itu kayak pajangan gitu bre nah ini kita singkirkan dulu bre ini dia yang kita dapet dari Omega Edition pak ya lengkap banget sih bre asik gitu loh ready to play pokoknya itu itu dia bre unboxing Assassin's Creed Odyssey Omega Edition bre yang jelas ini saya lihat dari isi booknya pak ya recommended banget pak karena dapet mark dan juga dapet art book bre yang tentu saja bisa dibuat koleksi bre keren banget lah pokoknya pak nanti saya lihat gamenya dulu pak ya yang jelas ini pasti bakal saya mainin lah bre oke bre jangan lupa buat like, komen, dan subscribe pak ya nanti kan unboxing unboxing saya yang lainnya pak and Salam Masa Tidak Terima kasih.